wajar penjualannya banyak, wajar videonya viral, ada orang dalam Tiktok gitu. Kalau dari menurut lu sendiri emang ada akses orang dalam Tiktok yang bisa buat naikin boost view, penjualan? Ada. Iya. Serius? Ketemu banyak banget member-member itu ya, dia itu bisnisnya sangat-sangat konvensional. Jadi macam pabrik. Kayak pabrik buat apa gitu ya punya Tiktok gitu kan. Jadi Tiktok itu gak akan makin gampang. Jadi kalau mau tetap dibandingin sekarang dengan 2 tahun lalu, udah pasti sekarang itu udah terlambat. Gue lakukan itu adalah gue menghabiskan sangat banyak waktu nontonin Tiktok. Nontonin video Tiktok, nontonin FVP. Nonton FVP. Karena menurut gue, lu gak akan bisa buat konten menarik. Dan FVP, kalau lu sendiri aja gak tau konten seperti apa yang FVP. Halo Sobat RP Podcast. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Karena beliau adalah seorang konten kreator, terus juga Tiktokers, terus juga punya julukan FYP Spesialis. Ya bro Leo Giovanni. Thank you, thank you, thank you. Udah ngundang gue ke podcast ini kok. Oke, thank you banget bro. Oke bro Leo, sebelum gue nanya-nanya seputar Tiktok nih sama dunia FYP nih. Gue mau nanya-nanya dulu nih. Karena gue penasaran nih sama lu. Kan gue juga baru denger ya, lu saat ini udah full di Jakarta ya berarti ya? Yes, udah full di Jakarta. Kan sebelum-sebutnya di Medan ya berarti ya? Iya, jadi selama tiga tahun gue konten, dua tahun pertama itu sebenernya full di Medan. Dan baru enam bulan terakhir doang nih di Jakarta. Di Jakarta. Dan ternyata bro Leo ini usianya masih sangat-sangat muda ya. Nah kalau gue boleh tau nih, bro Leo ini latar belakangnya apa bro? Sebelum akhirnya lu jadi konten kreator, terus afiliat produk juga, terus ada produk sendiri juga ya? Yes, jadi sebelum jadi konten kreator itu ya bro, gue sempat jadi digital marketer. Jadi setelah tamat kuliah, itu kan masa-masa Covid gitu ya. Jadi kalau mau nyari kerja susah lah. Karena pada saat itu kita lebih sering mendengar orang kena PHK dibanding company yang lagi hiring. Jadi pada saat itu beruntung banget ketemu salah satu temen ngajarin tentang digital marketing, gue belajar Facebook Ads, terus pada saat itu IG Ads, terus juga ada endorsement dan lain-lain pada saat itu ya. Umur berapa itu? Itu umurnya mungkin di 19-20 ya. 19-20 tahun? Benar, 19-20 itu pas setelah tamat kuliah, gue coba-coba lah jualan online, dari dropshipping sampai gue bikin brand sendiri, ya walaupun akhirnya gagal ya. Cuman dari brand tersebut lah yang membawa gue menjadi seorang konten kreator pada saat itu. Apa yang lu belajar dari kegagalan lu sebelumnya memang? Oke, jadi mungkin pada saat itu emang faktor umur aja ya, faktor umur dan pengalaman. Jadi mungkin dulu pas guanya masih umur 20 ya, gue merasa seakan-akan udah tau segalanya lah. Jadi anak muda baru balik dari kuliah di luar negeri, ngerti Facebook Ads, ngerti endorsement, ngerti dunia jualan online. Pada saat itu gue merasa gue pinter banget. Karena kan pada saat itu orang yang tau cara nyeting iklan aja gak banyak. Bener? Bener ya? Sampai sekarang. Jadi pada saat itu gue merasa kayak gue tau banget, yang penting kalau gue punya produk gue pasti bisa iklanin, gue pasti bisa jualan dan laku. Nah ternyata ya gue salah pada saat itu. Kalau boleh tau lu kuliah luar negeri di negara mana belum? Di Malaysia. Malaysia, jurusan apa? Bisnis. Jurusan bisnis. Oh jadi memang ketika lu lulus bisnis itu, emang lu berpikir untuk jadi seorang digital marketer berarti? Dari awal? Enggak, awalnya itu dulu ya sebagai biasa ya, orang setelah tamat kuliah pasti kayak pengen magang dulu, atau mungkin nyari kerjaan dulu, 1-2 tahun, 3 tahun gitu ya. Iya. Baru nyemplung ke bisnis. Eh ya momennya pada saat itu gak pas ya untuk kita nyari kerjaan. Oh gitu. Ya mulai bisnis dulu. Mulai bisnis dulu. Bisnis pertama lu akhirnya itu ya, yang skincare itu ya? Bener, jadi awalnya itu gue dari dropshipping skincare orang dulu, jadi gue jualan, gue ngambil barang dari Tokopedia, ya ini agak lucu sih, gue ngambil barang dari Tokopedia, itu gue bisa ngambil margin itu, mungkin 10 kali lipat dari harga modal, pada saat itu. Terus gue jualin lewat digital marketing, dan lumayan laku. Kategori apa itu? Skincare. Skincare? Skincare. Lu bisa kali 10? Yes, pada saat itu. Produk-produknya dengan brand yang sama, gue gak ubah brandnya sama sekali ya. Gue hanya kasih additional value, additional value itu berupa ada produk-produk tambahan lah. Tapi gue bisa jual 10 kali lipat, dan di saat itu gue pede. Kenapa? karena pada saat itu penjualan gue udah lumayan kenceng. Udah lumayan kenceng di sana? Udah lumayan kenceng. Bisa dibilang mungkin omsetnya itu mendekati M? Belum, belum M, tapi mungkin ratusan juta. Ratusan juta di situ? Ratusan juta. Dengan 2 kali 10? Dengan harga kali 10, dan pada saat itu menurut gue profit marginnya masuk banget. Masuk banget. Nah dari sana gue kepikiran, kenapa gue gak bikin brand sendiri kan? Nah akhirnya gue coba-coba McClone, gue sempat bikin brand sendiri juga. Cuman ya memang namanya pengalaman ya, gue juga gak tau marketnya, gue cuma tau cara jualan lewat iklan, dan pada saat itu gak berhasil dalam waktu yang lama lah. Oke, jadi setelah ibaratnya udah tutup, terus lo lanjut jadi apa nih bro? Nah kebetulan banget pada saat itu kan ketika gue mau launching skincare gue ya, TikTok itu lagi booming. Jadi 2020, itu kan TikTok lagi booming banget. Pas COVID itu ya? Bener, pas COVID. Nah gue berpikir gimana cara paling efektif, gue bisa pelajarin market skincare ini, tanpa gue harus let's say bayar konsultan atau ibarat kata, gimana caranya gue ngerti deh. Oke. Akhirnya gue mikir, oh kalau gue mau ngerti market ini, gue harus jadi content creator myself. Kenapa? Karena dengan gue jadi content creator, gue tau produk apa yang lagi viral, gue tau brief dari semua brand-brand di niche skincare pada saat itu, gue juga tau kreator-kreator di niche skincare yang lagi naik itu siapa. karena gue kan ibarat kata gue turun ke lapangan dan gue melihat kondisinya. Iya, betul. Cuman mungkin pada saat itu karena gue juga over pede, akhirnya karena produknya juga sedikit banget ya, apa namanya, inovasi lah, inovasi terus gak bisa gagal melawan kompetitor baru yang masuk, akhirnya brandnya pun tutup, tapi ternyata akun gue sebagai content creator itu yang bertumbuh. Oh, betul. Bertumbuh dengan sangat pesat pada saat itu. Jadi lu ada beberapa akun ya di TikTok ya? Iya, jadi akun pertama gue kan yang skincare tadi tuh. Iya. Nah, jadi sampai sekarang nih ya, jadi 2021, 2022, 2023, itu gue masing-masing setahun itu ngeluarin satu akun baru tuh. Satu akun baru? Iya, kebetulan. Kebetulan itu momentumnya seperti itu. Jadi 2020 sampai 2021 itu kan gue ngembangin yang skincare. Iya. Terus 2022 pada saat itu ada hype crypto tuh. Nah, gue ada akun juga tuh pada saat itu. Yang bahas crypto? Yang bahas crypto. Terus di 2023, gue keluarin lagi tuh yang sekarang akhirnya jadi FVP specialist. Jadi sebenernya akun FVP specialist itu akun paling barunya gue. Tapi growth-nya juga yang paling kenceng. Gitu. Dari situ ya, makanya lu sekarang dikenal sebagai Leo FVP specialist. Spesialist. Iya, kira-kira itulah salah satu alasan ya. Oke, nah ini gue mau wakili banyak netizen ya bro ya. Gue mau nanya lu beberapa hal nih. Boleh. Ya, ini kan banyak sekali pasti lu branding. Pasti ada aja lah komentar-komentar yang mereka mengatakan seperti ini. Katanya FVP specialist, tapi kok konten-kontennya kok gak semua FVP ya. Terus kok kelihatannya kok ujung-ujungnya juga sama ya. Kok diiklanin ya. Kok muncul tombol sponsor gitu. Oke. Kalau dari lu sendiri gimana? Nah, jadi sebenarnya ini lumayan menarik ya. Iya. Gue sendiri sangat bersyukur gue itu punya background digital marketer dulu. Oke. Sebelum menjadi content creator. Karena sekarang yang gue lihat itu, rata-rata ya, yang content creator itu tidak mengerti teknis iklan dan juga digital marketing. Setuju. Terus yang digital marketer gak ngerti caranya konten. Ya. Padahal, dua hal ini apabila dikombinasikan, Powerful. Itu powerful banget. Betul. Powerful banget. Kenapa? Karena gue sendiri udah pernah coba, gue yakin lu juga udah pernah coba nih bro. Jadi kalau konten kita itu, yang FYP, atau yang let's say udah viral, apabila kita iklanin, biasanya secara cost itu akan lebih murah. Iya betul. Dari segi iklannya. Setuju. Itu kan. Nah, dan juga, kita kalau ngomongin hukum iklan ya, hukum iklan dari dulu itu kan kita selalu, sebagai digital marketer, ada yang namanya winning content. Iya, winning content. Dulu untuk kita tau winning content itu kan kita harus testing. Bener gak? Mungkin kita keluarin baju kecil, 50 ribu, 100 ribu, untuk men-testing konten ini bagus atau tidak. Iya. Tapi sekarang kita udah ada sistem yang namanya FYP gitu loh. Oke. Kita bisa testing konten, tanpa harus keluarin biaya testing lagi. Ah. Jadi menurut gue, karena gue bisa mengkombinasikan dua hal ini, ya why not? Dan apabila gue ngiklan, roasnya bagus, hasilnya juga bagus, semakin banyak gue ngiklan semakin untung, kenapa gak ngiklan? Jadi jatuhnya itu jadi seperti itu. Oke. Dan sebenernya ada hal unik sih, mungkin banyak dari netizen itu kan, pernah melihat konten iklan gue. Sebenarnya itu malah menjadi bukti, kalau iklan gue itu efektif. Seperti apa tuh? Karena itu berarti, mereka itu disasar terus loh oleh iklan gue. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau misalnya mereka sadari, rata-rata konten iklan gue, itu gak bisa mereka lihat di profil gue. Mereka gak bisa lihat di profil lu? Bener. Karena itu dua konten yang berbeda. Dua konten yang berbeda. Konten iklan gue itu, biasa selalu gue nyalakan sistem ads only. Ads only? Jadi gak di post? Gak. Di post, tapi tidak bisa dilihat lewat FUP biasa. Jadi kalau contoh gini, misalnya gue posting video, gue nyalakan ads only, maka video tersebut hanya bisa dilihat penonton lewat iklan. Lihat iklan, betul. Kalau bukan lewat iklan, dia mau nge-scroll sampai ujung bawah. Gak bakal nemu? Gak bakal nemu itu konten. Oh. Kenapa lu melakukan cara seperti itu? Ibaratkan kalau nongol kan lumayan gitu, masih dapet organiknya juga gitu. Nah, jadi kalau dari gue sendiri itu, gue mau jaga balance-nya. Balance antara, kita semua tahu lah, kalau kita posting video hard sell ya, itu secara view, itu pasti akan sedikit lebih jelek lah. Iya, betul. Akan jelek. Turun. Akan turun. Dibanding kalau kita kontennya edukasi, hiburan, dan lain-lain. Iya. Dan buat apa, gue mengganggu feeds gue dengan konten hard sell yang jelas secara organik itu jelek. Jelek. Mending gue nyalakan ads only, secara iklan dia jalan, tapi gak akan terlihat lewat organik. Oke. Itu sih. Oke, jadi ibaratnya tuh kalau yang suka ngomong, ah, FWP spesialis, segala macem. Ya, kalau kontennya FWP itu kan fakturnya banyak ya bro ya. Ada yang ibaratnya memang upload terus viral. Terus ada juga yang memang diiklanin, betul kan. Terus apalagi kalau yang FWP terus diiklanin ya, nanti bakal lebih wow lagi gitu ya, hasilnya ya. Fantastis ya. gitu. Jadi, ibaratnya kita gak bisa ngomong, harus FWP terus gitu ya, secara organik. Kalau untuk FWP terus menurut gue ya bisa ya. Bisa. Cuman balik lagi ke konten yang kita posting itu, apabila kontennya yang hard sell tadi, tentunya kan kita sebagai konten kreator, kalau udah konten lama ya, kita udah tau jenis konten apa yang bisa FWP, jenis konten apa yang kemungkinan FWP-nya kecil. Oke. Bahkan sekarang kalau misalnya posting konten, gue udah bisa nebak-nebak sendiri nih. Oh, konten ini ya paling maksimalnya berapa juta view lah. Atau maksimalnya berapa ratus ribu. Oh, atau ini gak bisa nembus 50 ribu. Itu gue udah bisa nebak-nebak. Nebak-nebak. Nah, kalau untuk konten-konten hard sell, yang kalau gue posting di feeds gue, menurut gue itu akan jelek. Dan gak ada gunanya juga gue posting di sana. Gitu loh. Oke. Kan sekarang banyak nih bro, konten kreator atau enggak, orang-orang yang ngajarin bisnis, itu selalu ngomong gini, gue tuh murni berbagi, murni sharing, dan segala macem gitu. Tapi, satu sisi kan, pasti mereka cari uang dengan jumlah besar gitu lah ya. Itu dijadikan bisnis gitu. Nah, kalau dalam lo sendiri, tujuan awal lo bikin konten memang buat cari penghasilan untuk gimana? Oke. Kalau gue sendiri, tentunya dari awal itu memang untuk nyari penghasilan. Nyari penghasilan ya. Iya. Dan itu adalah hal yang selalu gue share juga ke audiens gue. Gue sangat terbuka ya dengan audiens gue. Gue selalu bilang, gue ngonten disini, itu gue untuk nyari duit. Nyari duit. Dan kalau gue bisa bantu lo untuk nyari duit juga, dan gue akan happy banget. Oke. Jadi gue bukan tipe orang yang, apa ya, kayak bermuka dua gitu loh. Oke. Kayak di depan layar gue bilang, oh enggak, gue berbagi nih, gue mau edukasi kalian supaya kalian pinter, bla 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 bla. Tapi, aslinya itu niatnya gak seperti itu. Oke. Ya mending gue langsung bilang aja, gue disini, gue ngonten, gue edukasi, ini semua adalah strategi gue, untuk nantinya gue bisa menjual sesuatu. Oke. Dan dengan gue bicara seperti itu, gue yakin penonton, juga akan melihat, berarti gue harus belajar dari orang ini. Bener gak? Oke. Karena nih orang, sudah nge-set tujuan goalsnya itu, memang untuk nyari penghasilan. Oke. Gitu loh, makanya kalau, kalau yang udah, kalau followers gue ya, rata-rata itu udah, udah tau ya memang, ko Leo itu, konten, edukasinya memang ada, ya, tapi, dia juga akan menjual sesuatu. And it's okay. Yes. Gitu. Yang penting dia lihat dari konten-konten lo, mengedukasi, terus berguna, daging, jadi mereka, ujung-ujungnya pasti, ngikutin kelas lo juga lah, ibarat seperti itu ya. Yes. Dan kalau misalnya kita mau bilang, untuk konten-konten yang udah gue upload di, di TikTok gue ya, itu apabila, di cek, itu dari awal sampai akhir itu sebenarnya edukasi. 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 Nah, semua edukasi itu, kalau di combine, dan mau dijual sebagai kelas, gue yakin itu, bisa gue jual lagi gitu loh. Iya. Tapi, menurut gue, apa yang gue sharing di konten-konten gratisan gue, itu bisa membantu pemula, tapi belum pantas untuk dijual. Oh, oke. Jadi produknya itu tetap bagus, tapi untuk kita minta orang bayar, menurut gue belum. Belum. Oh, oke. Paham. Nah, terus nanti ada juga netizen ngomong kayak gini nih bro, ini kalau bro, kalau boleh tau udah ngasih berapa nih gitu, dari konten gitu. Jadi biar gue ada patukan nih, guru gue nih, kalau orang suka bilang, seberapa kaya gitu. Oh, oke. Mungkin gue sedikit cerita aja nih bro ya. Oke. Jadi, untuk nominalnya pastinya, gak bisa gue langsung sebut bulat-bulat ya. Iya. Cuman maksud gue itu adalah gini, gue adalah seorang anak pada saat itu, baru tamat kuliah, mau nyari kerjaan gak nemu. Oke. Gue mulai bisnis online, bisnisnya tutup. Oke. Oke. Dan akhirnya gue menemukan jalan gue itu dari konten. Pada saat itu, tujuan gue konten itu sangat simpel. Gue hanya berharap, at least, gue bisa dapet uang untuk gak menjadi beban keluarga. Iya. Dimana, sebenarnya kalau kita ngomongin angka tersebut, ya gak besar-besar banget gitu loh. Kayak kalau gue bisa, sebulan bisa dapet UMR aja, ya gue juga udah happy banget pada saat itu, sebagai konten creator ya. Iya. Tapi ternyata dengan menjadi konten creator, kita bisa monetize banyak banget hal, ya. Dan akhirnya sekarang malah, membawa gue untuk mencapai titik yang, gue bahkan gak pernah mimpiin sebelumnya. Oh. Jadi dulu aja gue gak berani mimpi untuk sampai ke titik ini. Tapi yaudah tersampai aja gitu loh. Wah. Dan ya gue, kenapa salah satu hal yang kenapa gue mau share ya, salah satu alasan itu, ya karena gue percaya mungkin ada Leo-Leo lain yang lagi nontonin gue gitu loh. Iya. Dan mereka cuma perlu diyakinin aja, konten itu ada jalannya loh. Konten itu ada jalannya. Iya. Konten itu ada potensi untuk bisa mengubah hidup lu loh, gitu sedikit banyaknya. Jadi ketika lu sekarang, di posisi yang sekarang ini, ibaratnya udah dapetin lebih dari apa yang lu ekspetasikan di awal, ketika jual di konten creator. Jauh banget. Jauh banget. Ibaratnya dulu WMR aja udah happy gitu ya. Iya. Sekarang ibaratnya puluhan kali pun, wah kok kayaknya kurang gitu ya. Iya, gak kurang sih, cuman bersyukur aja lah. Bersyukur aja. Cuman banyak hal sih yang gue syukuri itu gak cuman dari segi penghasilannya ya, kalau jadi konten creator ya. Jadi konten creator itu kita juga nambah temannya itu juga jadi banyak gitu ya. Terus kesempatan kerjasama dengan brand-brand itu juga terbuka lebar. Dan gue jadi bisa belajar banyak juga kan, kayak misalnya ini gue ketemu lu, gue juga belajar. Mungkin kalau gue gak menjadi konten creator, gue gak akan punya kesempatan untuk ngobrol dengan orang sehebat lu gitu loh. Wah bisa nih bro Leonie. Kalau boleh tau nih bro Leonie, pernah sampe diajak kerjasama sama siapa gitu? Jadi maksudnya buat menginspirasi teman-teman juga ya? Oke, jadi ini satu hal yang bener-bener gue syukuri ya, diluar dari penghasilan ya. Memang penghasilan dari konten creator itu menurut gue penting. Satu hal yang bikin gue bahagia juga. Cuman hal lain nih yang menurut gue sangat gue syukuri itu adalah, banyak idola-idola gue yang mungkin gue dulu itu cuman bisa tonton lewat layar gitu loh. Wah gue dulu nonton ini orang, tapi sekarang jadi temen tongkrongan gitu. Salah satunya mungkin ya yang sekarang juga gue anggap mentor, ada Dr. Richard. Iya Dr. Richard. Ya kebetulan sekarang gue juga bantu Dr. Richard dalam ngembangin MCN-nya beliau. Oh, ada agensi? Iya, jadi Dr. Richard itu kan punya MCN namanya DRL Management. Oh. Menaungi beberapa kreator. Ya. Nah jadi gue bantu dari sisi edukasinya. Sisi edukasinya. Oh jadi lu kayak ada bantu untuk bikin training lah ya? Buat tim-tim internal untuk Richard gitu ya? Tim internal dan juga kreator-kreator yang dinaungi DRL Management. Oh gitu, jadi lu sempat ada bantu, apa ya kalau kita bicara skala perusahaan ya? Namanya corporate training gitu lah ya bahasanya ya? Yes, yes. Terus dari sana juga gue nambah banyak temen nih, sesama content creator, mungkin dulu orang-orang yang gue tonton lewat TikTok, sekarang juga bisa jadi temen sendiri gitu loh. Dan mereka itu orang-orang hebat yang selalu jadi inspirasi gue gitu. Bahkan sampai sekarang. Nah kalau gak salah gue tuh pernah lihat lu nge-live kasih tau, penjualan lu dari live ya? Yes. Betul ya? Yes. Oh. Kalau boleh tau bro, lu pernah sehari itu kan lu ibarat kan jadi afiliat ya? Lu promosiin skincare, promosiin banyak hal gitu. Kalau boleh tau nih, sehari pernah pecah rekor berapa? Pada saat itu rekor gue itu, gue pernah jual itu sehari nge-live, itu di angka ratusan juta. Ratusan juta? Iya, itu lewat live. Full? Satu hari? Lapan jam. Lapan jam? Iya, itu gue juga lumayan ini sih, kaget sih dengan stamina gue sendiri. Cuman besoknya gue gak ada tenaga untuk ngelap lagi. Makanya ini kalau gue... Dari lapan jam full itu? Oh enggak, 3 jam, 3 jam, 2 jam. Makanya kalau gue sekarang lihat sosok-sosok hebat seperti Mami, Louis, Kocon, Kak Adiva, gue sangat amaze gitu. Karena stamina yang diperlukan untuk nge-live ya, itu gak nanggung-nanggung. Betul sih. Gue nge-live dalam 8 jam itu ya, ini gue gak bohong. Setelah gue berhenti live 8 jam, itu gue masih bisa mendengar suara gue sendiri, looping di kepala gue. Itu gak bohong. Itu serius. Karena kan kalau kita nge-live jualan itu kan yang kita bicarain itu sama terus kan. Iya. Cek ranjang kuning, iya etala sesatu, itu udah yang paling murah. Itu looping. Iya. Looping. Jadi di malam itu, gue di kepala gue itu isinya, ya itu. Itu serius, serius. Itu gak bohong. Dan gue udah confirm, dengan temen-temen gue yang pernah nge-live durasi panjang, itu mereka juga merasakan hal serupa. Merasakan hal serupa. Ini gak pernah gue ceritain sih, cuman ini fenomena unik. Fenomena unik ya, 8 jam sih. Emang sih. Cuma 8 jam ini, Rapsal juta langsung ya. Cuma kalau boleh tau, tiap bulan masih, masih, maksudnya tiap minggu, tiap bulan masih nge-live, bahkan kalau tanggal-tanggal tertentu, mungkin tanggal kembar, lu masih 8 jam gitu? Kebetulan enggak. Udah enggak ya? Ini juga mungkin, ini mungkin gue sedikit sharing juga kan, ke yang nonton juga kan. Kalau kita konten itu, konsistensi itu sangat penting, dan fokus juga sangat penting. Jadi, pada saat, itu kan gue nge-live nya itu di sekitar, mungkin 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, itu gue fokus banget, ngembangin akun racunin skincare gue. Itu yang skincare, yang pertama. Nah, pada saat itu, ya gue growth-nya kenceng, terus endorsement masuk banyak, gue nge-live penjualan kenceng, tapi setelah gue pecah fokus nih, gue ngembangin akun yang FYP spesialis. Akhirnya, nampak banget gitu loh, akun yang ngeracunin skincare mulai mandek, growth-nya mulai pelan, gitu ya. Tapi yang FYP spesialis itu, naik kenceng banget. Oh. Nah, makanya dari sana, sampai detik ini ya, gue gak begitu rutin nge-live lagi, di akun skincare. Oh, gitu. Gitu. Tapi ini gue mau, apa, rutinin balik. Rutinin balik? Di akun FYP. Ya, kebetulan kemarin itu juga dikasih tanggung jawab, dari TikToknya langsung, untuk, coba nge-live. Oh, dikasih tanggung jawab, oh lu nge-live lagi dong, gitu ya. Bener, bener. Itu kebetulan, karena, untuk akun FYP spesialis sendiri, tanpa gue sadari ya, ternyata, gue punya susunan audiens itu yang, lumayan langka. Lumayan langka? Lumayan langka. Jadi kalau misalnya kita lihat, data audiens, normalnya itu, kalau misalnya kita sebagai content creator TikTok ya, itu umur 18-24, itu yang paling banyak. Oke. Normalnya. Iya, betul. Tapi, di akun gue yang FYP spesialis, itu, bukan yang 18-24, tapi 24, 28, dan 28-32. Yang penting, di atas dari 24. Wow. Yang di bawah 24 itu, cuma sekitar 30-an persen, sisanya 70 persen di atas. Berarti orang-orang itu, orang-orang yang memang mau belajar ya? Mau belajar, dan pastinya punya buying power. Iya, betul-betul. Nah, makanya kemarin, dari TikToknya juga merasa, sayang banget gitu, kenapa, kenapa akun ini, gak coba nge-live, afiliasi produk-produk gitu loh. Gitu. Oh, oke, oke. Nah, cuma kalau kita bicara nih bro, lu kan ibaratnya dari introvert ya? Gue denger ya? Bener. Kalau ngobrol-ngobrol juga tau lah ya, pasti lu introvert gitu. Iya. Nah, perjalanan lu ketika lu bikin konten, dan lu sebagai seorang introvert, yang pasti introvert tuh, kalau dikatain, bisa kepikiran gitu ya. Maksudnya, lebih bisa kepikiran sampai ujung-ujung loh, kalau dikatain netizen. Ya. Lu ada pengalaman kena mental, gara-gara dikatain netizen di sosial media, ketika lu bikin konten. Pernah, pernah. Jadi, ini kejadiannya mungkin 6 bulan lalu. 6 bulan lalu? 6 bulan lalu, iya. Jadi belum lama ya? Belum lama. Ini garing, 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Akhir tahun lah ya. Akhir tahun. Nah, jadi, pada saat itu ada salah satu, ada salah seorang content creator ya, dia itu bikin konten. Dia bikin konten, membahas, ada seseorang, tok soan, bahas FYP, padahal kontennya sendiri gak pernah FYP. Iya. Nah, sebenarnya di awal itu, gue merasa itu bukan gue. Kenapa? Karena, jujur konten gue FYP semua. Iya. Gitu loh. Akhirnya, yaudah, gue anggap itu bukan gue. Dan, yaudah, gue biarin berlalu aja. Eh, ternyata, besoknya, gue lihat, kolom komentar gue itu udah banjir hujatan. Nah, gue telusuri dong, kenapa gitu loh. Gue melakukan kesalahan apa nih? Ternyata setelah gue cek, si konten tadi, yang gue bilang tadi, itu viral. 5 jutaan view. 5 jutaan view? 5 jutaan view. Dalam satu malam. Wow. Sorry, 2 hari 5 juta, 1 malam itu sekitar 2 juta mungkin ya. Jadi lu dihujat puluhan ribu netizen tuh? Puluhan ribu netizen. Itu, bener-bener puluhan ribu komen masuk. Wow. Dan semuanya ngehujat. Nah, jadinya kan, gue jadi agak, sedikit kena mental ya, karena, lu bayangin, tiap, detik, itu kalau gue nge-refresh ya, gue nge-refresh, itu komennya masuk lagi, gak habis-habis tuh. Head komen semua. Head komen semua. Dan yang lucunya, yang lucunya, gue nanya langsung, ke si kreator ini, karena gue, tipe orang yang gue males punya musuh gitu loh. Iya. Gue merasa, gue gak pernah ada masalah dengan elu, kenapa lu bikin konten, ujung-ujungnya ke gue gitu loh. Oke. Iya, gue pengen tau. Satu, yang lu maksud emang beneran gue gak? Yang kedua, kalau iya, gue pernah punya salah apa gitu loh. Yaudah gue nanya, dan lu tau apa gak? Ini, yang dimaksud itu bukan gue. Yang dimaksud bukan lu tapi. Gue chat langsung, gue chat langsung ke orangnya, dan dia bilang, aduh sorry banget, ini yang gue maksud itu sebenernya bukan elu. Cuman, gue gak tau kenapa netizen itu semuanya ngeanggap lu. Dan, sebenarnya itu, menurut gue ya, pada saat itu alasannya kenapa bisa gue, bisa kena ke gue itu, memang karena akun FVP Specialist lagi agak naik. Lagi naik. Jadi, semua orang anggapnya gue, komennya full dengan, oh ini ngatain si FVP Specialist nih, ngatain si Leo nih. Akhirnya kan TikTok itu, pinter ya, nyari kata kunci itu pinter. Jadi kata kunci FVP Specialist itu, jadi biru, masuk ke SEO. Jadi semua orang anggapnya itu yang dimaksud gue. Nah itu gue 2 hari gak bisa tidur. 2 hari gak bisa tidur loh. 2 hari gue gak bisa tidur. Wah kena mental banget itu. Kena mental banget. Bahkan setelah, setelah si orangnya, confirm ke gue kalau itu bukan gue, gue masih kena mental. Iya sih, karena pulang ribu komentar. Iya. Terus orangnya gak klarifikasi gitu? Kebetulan gak juga sih. Cuman maksud gue ya, yaudah aja lah gitu loh. Wow. Terus ibaratnya akhirnya menghilang begitu saja? Menghilang begitu saja. Cuman, nah ini mungkin menurut gue juga, apa ya, juga jadi pendewasaan buat gue sendiri gitu. Harusnya pada saat itu, gak gue biarin lalu begitu saja. karena kan, yang namanya bad marketing, itu good marketing. Harusnya gue bisa, bukan counter attack sih, maksudnya, karena kan juga orangnya bukan bermaksud gue nih. Iya betul-betul. Cuman, mungkin gue bisa, divert trafficnya, dari yang negatif, itu kan pasti ada, mungkin ratusan ribu sampai jutaan orang, yang buka akun gue. Iya betul. Harusnya, gue do something gitu, dengan traffic tersebut. Iya iya. Gitu loh. Setuju. Cuman mungkin pada saat itu, karena gue belum, belum jago ya. Iya. Jadinya ya gue kena mental. Kena mental. Harusnya gak boleh kena mental. Oh berarti kayak, Harusnya gue layani. Berarti kayak gitu loh, akhirnya biarkan saja berlalu gitu ya. Biarkan saja berlalu. Dan orang itu juga gak melakukan apa-apa? Gak melakukan apa-apa. Dan ya it's okay juga sih, karena kan bukan salahnya dia juga gitu loh. Iya sih, cuman secara gak sadar, atau gak langsung ya, tetap aja orang tetap nilai lu yang sama gitu ya. Karena gak menjelaskan gitu ya. Iya, tapi akhirnya yang gue lihat ya, tetap itu gak mengubah, gak mengubah apapun sih dari audiens gue. Jadi gak mengaruh ke penjualan lu, segala macam enggak? Enggak. Kalau ke penjualan itu bahkan sama sekali gak ada pengaruh ya. Cuman lebih ke hujatannya aja agak banyak. Hujatannya ya? Sampai sekarang? Oh sekarang udah gak lagi sih. Udah gak lagi ya? Oh berarti netizen mudah melupakan lah ya? Iya. Netizen Indonesia mudah melupakan. Udah melupakan. Lu udah ngalamin sendiri masalah. Gue udah ngalamin sendiri. Oke. Jadi kalau menurut lu sendiri nih, kalau kita nih, lu kan pasti punya pengalaman ya bro, lu kan mentorin orang nih, tentang gimana caranya bikin konten FYP gitu. Nah tapi satu sisi kan, kita bisa lihat ya, bahwa konten yang FYP itu kan, rata-rata konten kontroversi gitu. Oke. Iya kontroversi yang ada pro-kontra, drama, ada segala macem gitu. Nah itu menurut lu, ngefek gak sih ke penjualan? Menurut gue, nah jadi, kenapa hal yang gue ajarkan, menurut gue ya, apa yang gue sharing di TikTok itu, sedikit lebih unik. Karena goals gue dalam membuat konten itu, gak cuma terfokus ke mencari hal yang viral. Karena kalau misalnya kita mau ngejar viral, itu tentunya banyak hal yang tidak convert ke sales, yang bisa kita lakukan. Betul. Contoh yang pertama, misalnya kita bikin konten bagi-bagi duit. Iya bagi-bagi duit. Atau kita bikin konten drama, kita ngata-ngatain orang, kita marah-marah di depan kamera, itu akan viral. Tapi pertanyaannya, lu mau gak viral, tapi penjualannya nol. Iya. Nah kalau gue, gue gak mau gitu loh. Jadi buat apa gue lakukan itu? Gitu sih. Berarti dari lu pribadi, ngerasa konten-konten yang ada drama, kontroversi, itu gak ada hasil? Akan sangat rendah, conversion rate. Oh. Gitu. karena gue sekarang mungkin, ya ini jujur gue merasa beruntung banget, gue pernah ngiklan ya. Jadinya gue melihat konten itu, ya hanya sebagai konten, dan matrix dari tiap konten itu, hanya sebagai data iklan. Jadi ada konten, yang memang konten conversion. Ada konten, konten awareness. Iya betul. Lu kalau, bener, lu kalau ngambil konten awareness, lu jalanin iklan conversion, buat apa gitu? Iya betul. Lu kalau ngambil, lu kalau buat iklan konten, konten conversion, lu jalanin awareness, juga gak cocok. Gak cocok. Betul. Viewnya malah turun gitu. Jadi, maksud gue, kita harus tahu, cara mainnya gitu. Cara mainnya. Misalnya gue lagi, misalnya gue lagi mau ngejar, ngejar view, dan konten seperti apa, yang harus gue keluarin. Oke. Kalau gue lagi mau ngejar conversion, atau penjualan, konten seperti apa, yang harus gue keluarin. Ah, oke. Berbeda ya. Sedangkan, orang-orang yang mungkin, tidak bisa melihat, TikTok dari POV tersebut, itu hanya melihat, cara viral ya viral. Cara main TikTok, ya hanya viral. Hanya viral. Iya. Tujuh sih. Terus kalau, gue jadi ada pertanyaan nih, kan gue tuh sekarang lagi, lihat ya bro ya, gue lagi suka nontonin live orang, dan mereka tuh live-nya lucu-lucu gitu. Malah lucunya itu sampai, kayak berantem suami istri. Oh, tau. Tau ya? Tau, tau, tau. Betul loh, itu kaya apa sih? Nah, menurut gue, itu tentunya, jadi gini, ini case yang bagus sih, lo ambil sih. Jadi, menurut gue, ada orang, sebagai pedagang ya, kita anggap pedagang, ada pedagang A, ada pedagang B. Pedagang A itu, dia itu yang, ngumpulin banyak orang, oke, tanpa ada edukasi yang benar, tanpa ada apa, tapi karena audiensnya banyak, jadi setidaknya pasti ada pembeli. Sedikit banyaknya. Karena dia ngumpulin, trafik, dari situ. Benar, trafiknya banyak banget nih. Jadi, misalnya dari 100 ribu orang, ya kali gak ada dua yang beli gitu loh. Iya, betul. Tapi ada juga, tipe pedagang, yang, dia gak mau ngumpulin sampai ratusan ribu, dia mau mengedukasi kelompok kecil, dan akhirnya, konversi levelnya lebih tinggi. Oke. Kebayang ya? Paham, nah jadi menurut gue, kalau yang berantem-berantem itu, itu lagi main strategi yang A tadi, yang pertama tadi. Karena dia bikin konten yang unik, live-nya unik, audiensnya kan terkumpul tuh, banyak. Oke. Tapi, perhatikan deh, produk-produk yang dijual, itu jarang banget produk yang sudah dikenal masyarakat. Iya, betul. Sadar gak? Betul, betul. Nah, kenapa? Karena dia, dia hanya berfokus pada, oh, toh audiens gue banyak. Pasti setidaknya ada satu dua lah yang nyantong. Ah, setuju sih. Berarti ibaratnya, dia ciptain traffic lah ya. Dia bikin rame karena produknya belum dikenal. Tapi kalau kita mengedukasi, ya mungkin kayak Lu, terus kayak mungkin Mami Louis Scarlet, gitu kan. Ibaratkan, mengedukasi aja juga tetap penjualan, tetap kenceng gitu ya. Yes. Cuma ada tips gak bro? Di sekarang gitu kan, ibaratnya banyak, gue ngedenger ya, ada beberapa orang ngomong, kok jualan di TikTok ini kok, udah gak seenak dulu ya? Sebelum TikTok akhirnya kan ditutup, terus Desember pertengahan baru muncul kembali gitu. Kalau dari sisi lu, sama aja, makin enak atau makin turun? Kalau di gue sih makin enak. Makin enak? Makin enak. Jadi, dari sejak sebelum TikTok shop ditutup, itu gue udah sempat sering info ya, gue sering info di live gue, kalau kita itu akan masuk ke, apa namanya, ke fase filtering. Oke. Dimana kreator yang, konten yang ngasal-ngasal, dengan yang kontennya bagus, itu akan, makin jauh. Makin jauh perbedaannya. Jadi yang, yang konten yang ngasal-ngasal itu, bener-bener gak akan dikasih traffic. Nah makanya kalau lu sadar ya bro, dulu itu, di tahun 2021 itu gue inget banget, gue konten sesampah apapun ya, itu gak bisa loh videonya itu, yang view-nya rendah banget. Iya betul. Gue kayak konten ngasal aja, ini produk, tap, pakai lagu viral, minimal 500 sampai 1000 view. Bener gak? Betul. Tapi sekarang coba kita gunakan konsep itu, maka video kita akan stuck di 200 view. Bahkan sekarang lebih parah, orang-orang udah mulai laporan ke gue, kalau view mereka itu bisa stuck di bawah 50. Uh, tiba 50. Bener, dan menurut gue ke depannya akan makin parah lagi sih. Jadi, sebenarnya, yang, yang gue rasakan itu, yang gue lihat itu adalah, bukannya jualannya makin susah, iya. Tapi ya penjualannya ini udah mulai, terkerucut semuanya ke, kreator-kreator, ataupun seller-seller yang, kontennya bagus, dan jualannya jago. Oke, betul-betul. Jadi, TikTok melakukan filter ya, dari situ ya. Bukan TikToknya sih, audiensnya. Audiensnya. Emang audiensnya sendiri, yang udah mulai, sadar, makin sadar. Makin teredukasi. Makin teredukasi, bener. Terus satu sisi ada, kadang gue denger kayak gini nih, wah itu mah wajar penjualannya banyak, wajar videonya viral, ada orang dalam TikTok gitu. Kalau dari menurut lu sendiri, emang ada akses orang dalam TikTok, yang bisa buat naikin boost view, ada. Penjualan. Ada. Iya. Serius? Iya. Jadi, itu iklan tuh gimana? Nah, jadi gini, kita ngomong itu, kita, gue kalau menjelaskan sesuatu itu, gue fair-fair aja gitu loh. Oke. Lu bayangin lu TikTok sebagai sebuah platform ya? Iya. Dan, kira-kira lu mau kasih fasilitas, ke orang-orang seller-seller seperti apa? Tentunya seller-seller yang bisa mendatangkan, GMV atau penjualan yang banyak dong. Iya, betul. Gak mungkin kita kasih fasilitas yang sama, ke toko yang penjualannya banyak, dengan toko yang gak ada penjualan sama sekali. Iya, betul. Akhirnya orang-orang buat apa jualan, buat apa punya banyak penjualan di TikTok. Iya. Bener dong? Betul. Nah, sering banget yang dimaksud orang-orang sebagai orang dalam, ya adalah fasilitas itu. Iya. Jadi, kalau misalnya kita itu jadi top afiliator, ya normal dong, kita dikasih additional subsidi, kita dikasih ikutan campaign mega showcase, kita sebagai seller, kalau kita penjualannya gede, normal banget dong, kalau misalnya lagi payday sale, atau double date, kita dikasih subsidi tambahan, voucher, dan lain-lain. Oh, yang itu. Tapi kalau misalnya lu jadi seorang kreator, misalnya dia bilang, gue mau nge-live jam tujuh malam, busin gue view ya, ada yang kayak gitu? Menurut gue, kalau misalnya, tidak lagi campaign, itu tidak akan bisa sih. Tidak akan bisa ya? Tidak akan bisa. Oh, jadi itu memang dalam rangka campaign, jadi ibadahnya semua afiliator, itu dikasih fasilitas lebih sama TikTok. Bener, dan sebenarnya itu konsepnya gak jauh beda dengan iklan gitu. Gak jauh beda sama iklan ya? Gak jauh beda dengan iklan, karena dari pihak platformnya sendiri, juga menggunakan sistem untuk iklanin konten kita. Gitu loh. Nah, ini kan lu buka kelas ya bro ya? Lu ada buku, ada kelas, namanya Wakmi ya? Wakmi. Nah, kalau gue boleh tahu, orang apa sih yang dia belajar dari Wakmi itu? Nah, jadi kalau Wakmi itu sebenarnya berfokus itu, ngajarin orang caranya mencari cuan dari TikTok ya? Dari TikTok. Jadi seperti yang kita tahu, cara-cari cuan di TikTok itu kan banyak. Kita bisa menjadi afiliator, kita bisa jadi seller, kita bisa dapetin duit dari endorsement, kerjasama, gift, dan lain-lain. Oke. Cuma kalau di Wakmi itu, kita kebetulan fokusnya itu di afiliator dan seller. Nah, jadi, di Wakmi itu, teman-teman akan diajarin itu, ya di TikTok itu kita gimana buat konten, yang gak cuma bisa viral, tapi juga bisa menjual. Tapi juga bisa menjual. Iya, karena kalau misalnya, cuma mau viral, udah bagi-bagi duit aja. Iya betul. Serius? Bagi-bagi duit aja, udah. Betul, betul. Itu secara, gue udah pernah hitung, jadi secara ekonominya itu memang masuk gitu loh. Ya, kita bagi sekian, dapet kerjasama sekian, ya masuk gitu loh. Oh, oh iya, soalnya kan ibaratnya teman-teman lu juga banyak ya, yang dari konten berbagi, dia viral gitu ya. Iya. Kalau gue kan, emang gue juga pernah bikin konten berbagi ya? Ada, gue bikin konten berbagi. Apa pendapat lu terhadap itu? Jutaan dari situ. Cuma kalau gue mikir gini ya, kalau konten berbagi, itu gue gak tau, kalau konten kreator yang ibaratnya dia dari berbagi, terus dapet endorsean segala macem, ibar ke cover, terus malah lebih-lebih gitu ya. Nah, kalau dari gue pengalaman gue pribadi, konten berbagi itu bukan buat bisnis. Oke. Jadi kalau ibarat naikin followers ya wajar, karena itu bakal otomatis viral. Tapi kalau bicara apakah itu naikin penjualan, berguna buat bisnis, jawabannya enggak. Oh, jadi kemarin lu pernah coba nih, bagi-bagi duit. Followers lu naik berapa pada saat itu? Followers gue naik dari 100 ribuan, ke 1,7 juta ya sekarang ya. 1,7 juta. Tapi itu lu gak merasakan impact apapun secara sales ke bisnis lu juga enggak? Enggak. Jadi memang jujur aja, yang gue bikin konten itu adalah murni berbagi. Tapi kalau sekarang memang gue udah gak terlalu berbagi, kenapa? Karena memang gue akuin, Indonesia ini ada generasi peminta ya. Oke. Yang dimana gue setiap detik itu, dapat permintaan buat transfer mereka uang. Jadi maksudnya awalnya niatnya cuma buat berbagi, tiba-tiba sekarang semuanya jadi minta. Wah. Jadi memang, ya satu sisi ya mungkin mereka nganggap, kita itu pemberi lah ya. Jadi ya it's okay. Pandangan orang masing-masing kan berbeda. Cuma kalau dibicarain soal untuk bisnis, itu gak ngaruh sama sekali. Tapi lu nyesel gak? Pernah bagi-bagi. Maksudnya, jawabannya enggak. Oh lu enggak? Enggak. Kenapa? Karena ketika gue berbagi-bagi gitu, gue banyak banget teman-teman gue yang jujur teleponin gue uang suruh berbagi. Woy, keren. Kedua, gue dapetin relasi-relasi, koneksi-koneksi sejak gue berbagi bro. Jadi banyak public figure yang follow gue, terus kita juga ketemuan, ngobrol-ngobrol. Bahkan, orang tua-orang tua ya, itu suka banget nontonin gue berbagi. Kan jadi kan gue punya akademi juga ya, punya akademi yang dimana, member-member gue kan genji-genji semua nih. Nah mereka selalu ngomong, oh video lu tuh tonton ibu nyokap gue, oh buka gue, mereka tuh senang banget bagi-bagi gitu. Jadi sebenarnya kalau impact positifnya, apa ya, dan ketika lu berbagi ya bro ya, ini kalau berbagi memang bukan di setting. Kan kadang ada, gue enggak tahu ya, gue kemarin dengar katanya ada yang setting ya, jadi misalnya nih, kasih uang 500 ribu, 1 juta. Tapi sebenarnya enggak kasih 500 ribu atau 1 juta gitu. Yang mereka kasih mungkin cuma 100 ribu gitu. Jadi barangnya, ngontennya, kasih 1 juta, 2 juta, tapi 100 ribu. Ya gue enggak tahu itu benar atau enggak, cuma kalau dari gue, pasti enggak mungkin kayak gitu. Kenapa? Kalau gue ketahuan kayak gitu, malu-maluin. Malu-maluin bukan sama netizen aja, sama tim gue. Ibarat gue, gue enggak kasih sesuai sama, apa yang gue kasih ke orang tersebut gitu. Nah tapi, dampak positifnya banyak. Dan ketika gue berbagi, memang gue berbagi sama orang yang susah. Jadi gue bukan berbagi sama orang-orang yang memang, dia itu dalam tanda kutip, ya enggak susah-susah amat. Jadi memang berbagi kepada orang yang tepat, dan gue pun ngeliat emosinya, terus kehidupannya, itu apa ya, tersentuh lah ya. Terus satu sisi lagi, impact-nya positif, cuman jujur kalau buat bisnis, enggak. Enggak ngefek. Jadi, mungkin kalau, mungkin ini jadi alasan lo juga ya, lo enggak pernah bagi-bagi. Yes, itu jadi alasan gue. Jadi, kalau misalnya gue, let's say ya, gue sekarang kan, untuk akun FYP Specialist itu, followersnya 1,1M. Ya. 1,1 juta. Itu, tanpa pernah ada drama dengan siapapun, tanpa pernah nyenggol siapapun, dan tanpa pernah ada konten bagi-bagi duit. Oke. Kalau misalnya gue mau bagi-bagi duit, gue pede, tembusin, let's say berapa, 3 juta followers, 5 juta followers, itu gue pede. Ya. Gue pede. pasti tembus. Tapi pertanyaannya, buat apa gitu loh? Buat apa? Karena goals gue itu, bukan arahnya itu untuk fame. Gitu loh. Gue mau konten edukasi. Gue enggak kebayang aja, kalau misalnya next, gue bikin konten edukasi lagi, dan isinya itu, isi komennya itu, bang minta 100 ribu dong, bang minta ini dong. Gue juga enggak mau gitu loh. Nah, kalau lo 1 juta, berarti sekarang kalau lo seberapa? 1,2. 1,2 juta. 1,2 juta itu berapa lama bro? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Berarti ibaratnya, seorang konten kreator, yang baru bikin TikTok, terus mereka pakai, cara konten seperti lo, mereka juga bisa dapat, 1 juta followers gitu, dalam 1 tahun. Bisa iya, bisa tidak. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Karena tiap niche, tiap market itu tentunya, ada batasnya sendiri. Batasnya sendiri. Let's say, gue ngonten, tentang edukasi, konten ya. Ini kita ngomongin, kalau pembahasan kita itu, tidak lari dari, topik pembahasan ya. Jangan gue misalnya hari ini, mau bahas konten, eh tiba-tiba besok, lagi viral apa, misalnya lagi viral mukbang, gue ikut konten mukbang. Nah itu kan gak nyambung. Oke, betul. Ini kita ngomongin, benar-benar audiensnya, memang mau kita bangun, dengan rapi lah. Dengan rapi ya. Nah tentunya, kita tahu, kalau jumlah audiens, yang mau nonton konten hiburan, dengan konten, belajar cara ngonten di TikTok, itu beda jauh. Beda jauh. Gitu loh. Kayak kalau misalnya, gue mau ngonten, pool tentang cara ngonten di TikTok, dan cara menghasilkan di TikTok, yang gue bayangin itu, mungkin maksimal followers gue itu, mungkin kalau bisa nyentuh 2 juta, gue udah bangga banget. Iya, betul. And it's okay. Iya. Gitu loh. Yang penting kan, audiensnya juga berkualitas. Bener. Bener banget. Terus kalau gue boleh tahu nih, berarti kelas lo ini, udah berapa member bro? Untuk sekarang, komunitas gue itu, di sekitar 500. 500 member. 500 member. Jadi 500 member itu, udah ada yang ngasih lima berapa bro? Banyak banget. Nah ini salah satu hal, yang gue lumayan seneng ya, adalah karena memang dari awal, komunitas, gue selalu sebut ini sebagai komunitas. Kenapa? Karena dari awal itu, gue rasa, harga yang gue patok ya, untuk membershipnya itu juga, gak yang murah-murah banget. Jadi gue harapannya itu, ini gak lagi jadi sarana edukasi satu arah. Tapi gue mau ngumpulin, orang-orang yang memang, praktisi di TikTok, untuk bergabung di satu komunitas, dan nantinya itu kita bisa saling share. Jadi gue, ujung-ujungnya gue hanya jadi penyedia, fasilitas nih. Buat teman-teman ngumpul, dan gue sediain info-info yang penting. Tapi nantinya, karena bentukannya komunitas, bahkan sekarang member gue udah banyak yang, mereka loh yang ngasih informasi ke dalam. Mereka ngelempar informasi ke dalam. Sharing-sharing gak ya di sana ya? Jadi kalau ngomongin murid-murid, ya ada satu itu kemarin, ini lumayan lucu sih, dia itu dari Medan, aslinya itu dia punya showroom mobil bekas ya. Showroom mobil bekas, dan sekarang, sekarang itu udah berhasil menjual mungkin ratusan unit, dari traffic TikTok. Dari traffic TikTok ke 200an mobil? TikTok dan Reels. TikTok dan Reels. Jadi kebetulan kontennya itu dia mirroring, dan dua-duanya naik, akhirnya dapetin penjualan dari sana. Padahal sebelumnya itu, showroomnya itu sudah di posisi yang agak struggling. Tapi sekarang malah dia yang naik banget tuh, di area tersebut. Karena area tersebut kebetulan area yang memang jualan mobil second semua. Berarti bisa ya, ibarat orang-orang yang ngomong, ah bisa saya ini mah bisa offline nih, gak bakal bisa nih. Apalagi kalau saya bikin konten, siapa tertarik jual, lihat mobil bekas, terus beli, terus sewa gitu ya. Ternyata malangnya efek gitu ya? Malangnya efek, dan sekarang gue ketemu banyak banget member-member itu ya, dia itu bisnisnya sangat-sangat konvensional. Jadi dia misalnya pabrik, kayak pabrik buat apa gitu ya, punya TikTok gitu kan. Gue awalnya juga nanya gitu loh, eh kebetulan kan apa ya, udah agak senior lah, gue nanya, Su, lu ngapain mau bikin TikTok untuk pabrik lu gitu loh? Lu kalau nanya gue, apakah lu akan dapet tender dari konten di TikTok? Jujur aja gue akan bilang, gue gak yakin. Tapi dia ngotot gitu loh. Karena gue selalu, gue selalu ini ya, filtering dulu. Jadi sebelum lu masuk, gue mau tau, lu mau ngapain gitu loh. Nah, akhirnya, dia cerita. Jadi, dia mau punya TikTok, dan juga Instagram, itu hanya untuk ada presence. Oke. Di social media. Jadi kalau misalnya orang nyari nama pabriknya, itu ada setidaknya. Ada. Jangan jelek. Oh, paham. Gitu sih. Oke. Berarti ibaratnya, mau pabrik, mau konvensional, itu semua bisa jualan di TikTok ya? Yes. Oke. Ada gak tipsnya bro, buat teman-teman yang saat ini, baru mau mulai nih, di TikTok kan mereka selalu bilang, ah aku udah terlambat nih, udah banyak konten kreator, udah banyak yang jago-jago, gue mau baru mulai. Pesan lu apa belum mereka? Ya menurut gue, kalau teman-teman mau mulai sekarang, kalau misalnya kita lihat dari, 2 tahun yang lalu ya, sekarang itu udah termasuk terlambat juga. Tapi kalau teman-teman lihat, untuk 2 tahun ke depan, ya sekarang masih early gitu. Oh. Jadi TikTok itu, gak akan makin gampang. Jadi kalau mau tetap dibandingin, sekarang dengan 2 tahun lalu, udah pasti sekarang itu udah terlambat. Kalau kita bandingin dengan 2 tahun yang lalu ya. Oke. Karena pada saat itu, ya pasti lebih mudah. Iya, betul. Cuman, jadinya lu mau gimana? Lu gak mau mulai, lu mau nunggu sampai 2 tahun lagi, baru lu nanya kembali nih, kalau gue mulai sekarang, udah terlambat belum ya? Iya. Kayak itu cycle yang gak akan berhenti, dan lu lama-lama gak akan mulai ngonten juga. Setuju, setuju. Jadi jangan dijadikan alasan lah ya. Jangan dijadikan alasan gitu loh. Mulai dulu aja lah ya. Karena momen paling early, lu bisa mulai ya, ya sekarang gitu loh. Yang gue denger tuh, algoritmatik tuh masih baik juga untuk akun baru ya bro ya. Baik banget. Iya kan? Baik banget. Itu kan gue kemarin juga lihat tuh, ada teman gue, ibarat gue tau banget, dulu dia gak ada yang pernah ngonten sama sekali, dan orangnya tuh introvert gitu. Terus sebenernya gue kena konten dia, gue kena 3 konten kan. Emang IG, emang TikToknya cuma 3 konten isinya. Oke. Emang pembahasannya juga menarik sih. Cuma yang gue kaget adalah, view, konten keduanya baru ng-upload 200 ribuan view. Bahas apa tuh? Bahas tentang, orangnya China masuk ke Indo. Jadi tadi mau di konflik China, soal masuk ke Indo gitu. Wah, gue pun nonton, gue nonton sampe habis kan. Gue mikir, pintar juga nih orang ternyata, diem-diem nih. Tapi yang gue salut adalah, biar lo bikin TikTok, baru 3 konten, followersnya udah belasan ribu gitu. Nah sih, keren sih. Jadi memang algoritmat TikTok ini, masih baik banget ya. Buat yang baru pertama kali nge-live, yang baru pertama kali bikin TikTok, itu masih bagus sekali. Masih sangat bagus. Oke. Ada gak bro, tips-tips buat lo nih, buat teman-teman juga, mungkin sebagai penutup ya. Buat teman-teman yang ibaratnya ini, ngerasa kalau, Indonesia ini kan, content creator itu, atau gak YouTuber ya katanya ya. Yang ibarat itu profesi idaman, di Indonesia gitu ya. Nomor satu malah. Ada gak motivasi buat mereka, biar mereka bisa semangat konten terus gitu. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang lo lakuin, apa tindakan yang lo lakuin, agar lo jadi terbiasa gitu, atau gak lo jadi ngejago gitu. Oke. Kalau dari gue sendiri sih, kalau untuk YouTube, gue gak bisa banyak komen ya, karena jujur gue sendiri itu, juga baru banget di YouTube. Jadi mungkin gue harus, lebih banyak belajar dari lu, kalau YouTube. Cuman kalau untuk, content creating sendiri, menurut gue, satu hal yang, satu kebiasaan yang jarang banget, dibicarain content creator. Jadi kalau content creator, ditanyain tentang ini, kan biasanya jawabannya, konsisten, belajar, belajar edit, belajar blablabla. Menurut gue malah, satu hal paling penting, yang pernah, gue lakukan itu, adalah gue menghabiskan, sangat banyak waktu, nontonin TikTok. Nontonin video TikTok, nontonin FYP. Nonton FYP. Karena menurut gue, lo gak akan bisa, buat konten menarik, dan FYP, kalau lo sendiri aja, gak tahu, konten seperti apa, yang FYP. Iya, betul. Dan untuk lo tahu, konten seperti apa, yang bisa FYP, lo harus nonton, konten yang FYP. FYP. Gitu loh. Setuju. Jadi menurut gue, kalau misalnya, lo mau jago konten di TikTok, salah satu hal yang penting, yang menurut gue penting, tapi sering dianggap orang gak penting, adalah lo habisin waktu. Habisin waktu di TikTok, lo tontonin video orang, lo bedain, kenapa konten A bisa FYP, kenapa konten B itu gak bisa, gak FYP. Gak FYP. Karena pada saat gue awal mulai, itu gue, watch hour gue di, di TikTok itu, sehari itu bisa up to, 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam? Iya, itu hanya, itu TikTok only, jadi gue kalau buka HP ya, pada saat itu gue buka HP, maka pastinya, watch time gue di HP tersebut, udah pasti di atas 8 jam ya, karena 8 jamnya itu, hanya TikTok. Hanya TikTok aja? Iya, itu include gue nonton TikTok, include gue nge-live juga sih. Oke, paham. Jadi buat anak-anak muda, motivasinya bukan cuma semangat doang, konsisten doang, percuma ya, semangat, konsisten, tapi gak tau ilmunya, ya bro ya. Yes. Nah, ilmu salah satunya adalah, kita melihat, yang memang viral duluan, FYP duluan. Itu yang paling murah, dan mudah menurut gue. Karena banyak banget, orang kan bilang, gue mau belajar, tapi gue gak punya modal. Gue mau belajar, tapi kursus sekarang itu harus bayar. Nah, menurut gue, itu tidak 100% benar. Kenapa? Karena, ya gue banyak posting konten edukasi gratis, itu yang pertama. Yang kedua, even though kalau gue gak posting konten edukasi gratis, lo bisa nontonin FYP. Dan dari sana, lo bisa bedain, konten jenis apa yang FYP, dan yang gak FYP. Setuju. Gitu loh. Betul. Jadi, penting buat teman-teman, kita melakukan, kalau bahasanya ATM ya bro ya. Amati, tiru, modifikasi. Jangan ATM yang gak viral, tapi ATM yang viral. Sekali lagi, viralnya positif ya bro ya. Yes. Kalau kecuali lo mau, jadi yang apa, tukang drama, suka mau bikin kontroversi, atau gak lo mau berbagi, silahkan gitu loh ya. Ya, kalau emang itu goalsnya ya. Itu emang goalsnya. Kalau emang goalsnya. Karena goals orang jadi konten kreator kan, bukan cuma sekedar uang aja bro ya. Atau gak sekedar buat, bangun bisnis dia, berhasil bisnis dia, ada juga yang memang, ya cuma pengen terkenal aja. gitu. Oke sip, thank you banget nih bro Leo nih, banyak insight-insight yang gue yakin, pasti sangat berguna. Pertama buat temen-temen yang saat ini, baru mulai jadi seorang konten kreator. Ya intinya, masa depan Indonesia tuh, masih sangat, teras kali, untuk konten kreator di Indonesia. Oke, sukses untuk semua. Dan nanti bro boleh ikutin juga, buat temen-temen semua ya. Ikutin TikToknya bro Leo Givani, Instagramnya, dan juga ada kelas Wakminya ya. Yes. Oke.